Pemirsa Kemenang Kota Pekalongan memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil'alamin atau P5P2RA secara keseluruhan. Mendukung implementasi kurikulum Merdeka Kementerian Agama Kota Pekalongan memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil'alamin P5P2RA secara keseluruhan telah diterapkan di Madrasah di bawah naungannya. Hal ini disampaikan Kepala Kemenang Kota Pekalongan melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah setempat, Jailani. Seperti yang diketahui, kurikulum Merdeka adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar saat ini. Pelajar tidak hanya diajarkan untuk menjadi siswa yang cerdas dalam bidang akademik saja, tetapi juga diajarkan untuk memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Jailani mengungkapkan bahwa antara profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil'alamin merupakan satu nafas yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Keduanya sama-sama menghormati kebinekaan dan kemanusiaan untuk mewujudkan Indonesia yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Dengan dilaksanakannya P5 PP2RA, proyek penguatan pelajar yang rahmatan Lil'alamin, menjadikan anak-anak bisa mandiri di madrasah, kemudian mampu mengenal lingkungannya, kemudian bisa berkarya, bisa menampilkan jati dirinya, juga respek pada lingkungan, serta bisa menerapkan gaya hidup yang baik. Terutama yang akhir-akhir ini sudah kita kalahkan agar menjadi madrasah yang ramah tanah, memperusati, jangati, dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpengaruh uji seperti bulien dan lain sebagainya. Pihaknya berharap guru pendidik bisa mengoptimalkan implementasi P5P2RA di masing-masing madrasah, sehingga terwujud pelajar yang mandiri, penuh karya, mampu mengenal, dan peduli dengan lingkungan, menampilkan jati diri, dan serta bisa menerapkan gaya hidup yang baik, menghindari perbuatan yang tidak terpujis seperti bulien dan perilaku menyimpang lainnya.